Beginilah proses pemusnahan madu palsu yang merupakan hasil siatan lembaga adat di wilayah Suku Baduy. 40 km yang ke diri dari 20 botol dan 1 dirijen madu palsu siap edar diamankan dan langsung dimusnahkan. Kemusnahan berdasarkan dengan keputusan para ketua adat yang bertujuan untuk memberantas peredaran madu palsu di wilayah Suku Adat Baduy. Memang gak tanyakan membahayakan. Ini sudah setelah yang rame di luar ini terkait kemasalah madu palsu, memang saya merasakan kebodohan, saya merasakan kepolosan. Soalnya, polosnya itu yang saya tidak tahu yang madu betul-betul, itu seperti madu bukan asli. Sudah gitu, saya berkumpul sama lembaga adat. Kalau masih ada madu palsu di desa Kanekes ini harus diberantas, dikepas jangan sampai ada lagi. Jadi saya sudah hasil sepasupakatan yang sekarang saya membuktikan, menggantikan bahwa madu katanya palsu, saya mau dibuang, saya mau dibakar, mau dimanakah, mau dibuang. Yang untuk ke depannya, jangan sampai ada lagi yang seperti disebutkan madu palsu. Ke depan-ke depan kami, kalau yang sudah yang madu palsu, yang disebutkan madu palsu itu dipusnahkan, ke depannya itu saya mau menggerakkan yang seperti sekarang kan sudah yang mengadakan budidaya. Budidaya itu sebagai ternak nyiruan. Ada lagi yang seperti perbuatan odeng. Kalau odeng itu bukan di ternak, tapi bisa melakukan nanam kayu mengarah ke utara maupun ke sebelah barat. Itu biasanya kalau saya menanyakan ke ahli tukang odeng, itu 14 hari yang sudah diisi. 14 hari sudah diisi, nanti kalau yang sudah 28 hari itu baru dipanen. Soalnya yang odeng itu kalau yang sudah sebulan ke atas, biasanya sudah tidak ada majuna lagi. Soalnya kadang-kadang itu dimakan indung-indung. Akibat dari peredaran madu palsu, berjualan madu dibadui menurun drastis. Lembaga adat juga akan selalu melakukan pengontrolan terhadap peredaran madu. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Lebak memberitakan.